Intro Pemirsa Malam ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club Dan saya kedatangan tamu istimewa Sudah setahun Karni Ilyas Club ada Ngundang beliau ini Baru hari ini datang setelah setahun Begitu sulitnya mengundang Bung Roki Gerung Saya dijemput oleh Densus Densus ILC Jadi mesti datang Toko Indis Menurut saya toko yang misterius Karena tidak banyak orang yang tahu siapa dia sesungguhnya Bahkan banyak orang terkaget-kaget Mendengar pernyataannya di berbagai media Ada di berbagai forum yang lantang keras Dan kemudian Banyak yang menduga pasti ini akan diperkarakan Memang ada yang mengadukan Tapi gak tahu pakai ilmu apa Sampai hari ini dia lolos Dan saya ingin tahu sebenarnya Siapa dia sebenarnya Agar pemirsa juga paham Sosok Roki Gerung Yang namanya Sudah tidak asing lagi Dia langsung gue legit Setelah Ditampilkan di ILC 2017 Kalau gak salah Itu Salah ILC Ngapain legitin gue Bisa gak pun Roki cerita Masa kecil Saya ingatan saya sering tendek Balik ke masa kecil Kalau masa remaja Ingat Karena kenakalan itu dimulai di masa remaja Jadi kalau saya mulai dengan masa remaja Ya pasti misterinya hilang Jadi biarkan aja itu Bagian dari misteri yang menetap Tapi sebetulnya Ya saya ingat pada waktu itu Karena Ilyas mengundang itu acara apa Hoax apa-apa itu Dan mungkin karena membaca Tempo Kan teman-teman saya di Tempo Minta saya nulis tentang hoax Terus saya bilang Ya gampang aja Tunggu aja Besok enggak Gue dikti aja sekarang Menulis sambil mendikte Di handphone itu Jadi cepat sekali Jadi saya gak pernah edit lagi Dan mungkin kata gak diedit Maka itu menarik perhatian ILC Jadi biasain aja Jangan edit berita itu Supaya jadi kontroversi Setelah itu saya menganggap ILC ini Lahan yang empuk Untuk Beternak pikiran sebetulnya Saya anggap ILC itu tempat kita Beternak pikiran Membesarkan pikiran Karena pikiran hanya disebut pikiran Kalau ada lawan pikiran Kalau kita berpikir Dan gak ada yang lawan pikiran kita Itu artinya kita lagi berdoa Nah berdoa gak boleh diganggu emang Kalau berpikir harus diganggu Jadi itu sebetulnya Dasarnya kenapa Kemudian Saya Menganggap bahwa Karne Ilyas ini Adalah provokator pikiran Sebetulnya Dan yang lebih penting Sebetulnya pertanyaannya Bukan kenapa saya gak pernah ditangkap Kenapa Karne Ilyas juga gak pernah ditangkap Kan begitu Sebetulnya Ong jabiangnya Saya keladinya doang Tadi bilangnya Ingat aja Sampai revaja doang Revajanya dimana Saya Orang menado Lair di menado Terus SMA Saya udah di Jakarta Saya tinggal di Jalan Haji Agus Salim Menteng situ Itu juga dulu Pak Harto Tetangga saya Itu Karena cuma dua rumah dari situ Lalu Ya sekolah SMA Lalu Ya gaul dengan kegiatan Kemudian mahasiswa Terus Ini gak tertarik politik Sebetulnya Karena Saya lebih suka nongkrong di Cafe Dengar musik blues Dulu ada Tempat yang paling dekat itu Jakarta Teater Di bawah Jakarta Teater itu Waktu saya SMA Atau mungkin mahasiswa tingkat satu itu Ada yang namanya Green Pub Green Pub itu Ada band yang enak disitu Namanya Jackie and the Gold Guys Band Isinya itu Lagu-lagunya All Zero dulu Dan karena dekat dengan rumah saya Ke arah Jakarta Teater itu Paling 200 meter Jadi saya jalan kaki kesitu Nongkrong disitu Jadi denger musik Ya sambil Flirting-flirting kecil Itu hal yang biasa Ya udah Saya masuk UI Belajar Masuk pertama Sebetulnya Saya diterima di UI Di fakultas ekonomi Terus ya mungkin Saya malas itu Saya Pindah ke FISIP Terus Jadi gue ini punya Jacket FE UI Fakultas hukum UI FISIP Hubungan interest UI Dan filsafat Empat jaket kuning Tuh Boyangin Multidisiplin Iya Dan satu waktu Saya di Waktu karena Vilkada Saya dilarang masuk UI Sama alumni-alumni UI Gue bilang Monyet Loh gue punya Empat jaket kuning Kalian cuma punya satu Larang-larang gue Pula masuk disitu Jadi Begitu jadinya Dan Saya ngajar 15 tahun Di UI Ngumpet aja Nggak Berpolitik Tiba-tiba diundang oleh ILC Jadi yang membuka Misteri itu Adalah ILC Maka terjadilah Urut-urutan peristiwanya Ngoce Ngibul Hoax Dimagi-magi Saya nikmati aja Dan hobi saya Sebetulnya Utamanya adalah Naik gunung Ini begini-begini Ini sampingan aja Karena lagi COVID Biasanya gue udah di Himalaya Nongkrong Di Pojok-pojok Salju Itu lebih enak Sebetulnya Minimal di Katmandu Ya Katmandu Ngopi-ngopi Java Himalayan Coffee Itu enak Tadi katanya Tidak Tidak tertarik Ke politik Tapi Anda terlibat Waktu PIB Ikut pendidikan PIB Kemudian Anda juga Terlibat Waktu Bahwa berdirikan Partai Seri Jadi itu ceritanya Kan saya berteman Dengan Marsilam Marsilam Syahrir Segala macam Rahman Toleng Saya tidak PIB Saya di Perhimpunan Indonesia Baru Waktu jadi partai Saya gak ikut Oh gak ikut Lalu kemudian Datanglah peristiwa Sentry Gate Kasus Sentry itu Sri Mulyani Dihajar Di situ Saya berpikir Saya berpikir Saya mesti berpihak Karena Bajingan-bajingan Di DPR Ini Kayak Apa namanya Haus Untuk menghajar Lalu kita bikin Semacam Diskusi rutin Di dalam Kelompok Yang kita Sebut dulu Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Itu bukan Politik Itu Akademis Lalu Tersenggol Sedikit Dengan Isu Politik Lalu Saya ikut Kalau itu Saya ikut Mendirikan Partai Sri Partai Serikat Rakyat Independen Jadi Saya masih Memilih Bersama Rahman Toleng Waktu itu Istilah Independen Jadi Serikat Rakyat Yang Independen Tapi Insinuasinya Memang Buat Sri Mulyani Itu Dan Kita Dorong Sri Mulyani Untuk Berkompetisi Di dalam Jalan Presiden Di Konvensi Partai Demokrat Pada waktu itu Terbuka Tapi Rupanya Ada Soal-soal Yang terlalu Personal Sehingga Ibu Sri Mulyani Akhirnya Memilih Untuk Terbang Ke World Bank Nah Partai itu Sampai sekarang Masih ada Ini bagus juga Karena ingatin Saya masih punya Partai Namanya Partai Serikat Rakyat Independen Terdaftar Di Tiap Hukam Jadi Kalau Nanti Tiba-tiba Ada Kandidat Yang Perupartai Hubungi Karne Irias Kita Bisa Transaksi Politik Pakai Nama Partai Partai Masih Masih Sah Kan Itu Saya Dorong 0% Supaya Nanti Oke Bisa Ikut Pemilu Dan Udah Pasti Calon Pertama Saya Untuk Jadi Presiden Adalah Saya Sendiri Supaya Kita Jelas Maksudnya Dan Campaign Manager Pasti Presiden Juga Itu Presiden ILC Oke No Rocky No Party No Carni No Berani Tapi Kalau Lihat Kelompok Anda Itu Saya Tampak Ideologi Anda Itu Sosialis PSI PSI Jangan Dulu Sekarang Selalu Begitu Jadi Sebetulnya Itu Ada Partai Namanya Partai Sosialis Indonesia Yang Isinya Orangnya Sedikit Doang Itu Itu Aja Tuhan Oh Tapi Orangnya Pinter-pinter Iya Karena Disupply Dari Tempatnya Pak Karni Di Minang Kabau Sana Kan Kebanyakan Orang PSI Datang Dari Kota Gedang Bukit Tinggi Segala Macam Dan Itu Sebetulnya Orang Sebut Partai Tapi Sebetulnya Itu Kelompok Diskusi Yang Kemudian Berevolusi Jadi Teman-teman Diskusi Saya Selalu Dianggap Sebagai PSI Jadi Kalau Saya Merumuskan PSI Itu Sebetulnya Semacam Subculture Lebih Sebagai Partai Kadar Untuk Mendidik Dan Kita Tahu Bahwa Kalau Sultan Syahrir Pindah-pindah Misalnya Dia Dari Jakarta Mau Ke Cirebon Orangnya Itu Juga Dari Jakarta Dibawa Ke Cirebon Dari Cirebon Dibawa Ke Jogja Jadi Sebetulnya Itu Partai Yang Sangat Eksklusif Karena Pada Waktu Lebih Sebagai Guru Daripada Sebagai Politisi Lalu Terlibat Dalam Politik Orde Lama Dan Selesai Tapi Ide PSI Memang Sosialis Sosial Demokrat Bukan Sosialis Kiri Bukan Marsis Dalam Pengertian Komunis Tapi Ajaran Marsisme Pasti Semua Orang Yang Berasosialis Paham Tentang Dasar-dasar Marsisme Layak Dipelajari Ya Oleh Orang PSI Kalau ILCA Sama Juga Ideologinya Sosialis Juga Ya Tapi Yang PSI Budahnya Pak Sujad Biko Sujad Moko Ramad Tolen Selalu Diasosiakan Begitu Jadi Dianggap Kalau Orang Itu Berfikir Abstrak Pasti PSI Kira-kira Begitu Atau PSI Memang Abstrak Dan Kadang-kadang Absurd Absurd Kadang-kadang Orang Susah Mengerti Apa yang Dia Omong Rocky Gerung Itu Ciri-ciri PSI Itu Sengaja Supaya Supaya Saya Terhindar Deli Saya Bikin Rumit Aja Supaya Nggak Kena Deli Terlalu Nyata Gampang Langsung Jadi Fakta Hukum Kita Ngeles Sedikit Lagi Gitu Pak Karni Jadi Ya Agak Terbayang Ada gambaran Siapa Anda Sesungguhnya Tapi Yang Menarik Bagi saya Satu lagi Anda Itu 15 tahun Ngejar Anda Berhenti Gara-gara Ada Sarat Seorang Dosen Itu Harus Setidak-tidaknya Magister Magister Ya Kenapa Anda Ambil Magister Itu Gampang Bagi Anda Itu Agak Aneh Nanti Kalau Saya Ambil Magister Misalnya Nanti Kalau Saya Ada Di Kelas Dosenya Nggak Ada Karena Saya Dosenya Kalau Saya Ngajar Berarti Saya Nggak Ada Di Kelas Kan Paradox Nya Begitu Saya Ngajar Dari S1 Sampai S3 Jadi Kalau Saya Ambil Mata Kuliah Itu Saya Ngajar Mata Kuliah Di S3 Saya Nggak Jadi Masih S3 Kalau Saya Jadi Masih S3 Nggak Ada Yang Ngajar Saya Itu Paradox Nya Begitu Karena Saya Nggak Pernah Mendaftar Jadi Dosen Di UI UI Saya Ngajar 15 Mata Kuliah Dari Logika Epistemologi Hermeneutik Filsafat Ekonomi Filsafat Hukum Filsafat Politik Karena Pada Waktu Memang Kurang Orang Maka Ibu Tiharati Minta Saya Bantuin Saya Bantu Kecil 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 Keterusan Sampai 15 Tahun Karena Itu Orang Selalu Anggap Ini Orang S1 Berarti Abal Abal Iya Tapi Gue Ngajar S3 Itu Biasa Di sini Saya Selalu Bilang Ijasa Itu Sekedar Tanda Orang Pernah Sekolah Bukan Tanda Orang Pernah Berpikir Itu Sebetulnya Kalau ILC Kan Udah Di atas S7 Semuanya Tapi Presiden Sama Dengan Anda Cuma Mau S1 S1 Iya Karena Saya Merasa Saya Nggak Perlu Ngapain Orang Orang Nggak Perlu Gue Merasa Sudah Pinter Ngapain Gue Belajar Lagi Coba Baik Tapi Ada Lagi Yang Menarik Tapi Saya Aja Konfirmasi Kata Anda Selama Jadi Dosen Nggak Mau Terima Gaji Nggak Karena Saya Bilan Kalau Deal Terima Gaji Saya Bikin Kontrak Saya Akan Tagih Itu Sama Seperti Pak Karni Kalau Jadi Lawyer Tagih Client Itu Mending Usah Bayar Kue Jadi Selalu Ada Sleep Gai Tapi Saya Kasih Saya Balikin Buat Fakultas Atau Mereka Yang Perlu Uang kuliah Masih Sokan Banyak Jadi Saya Tidak Mengambil Itu Terus Kalau Betul Begitu 15 tahun Apa Pekasilan Anda Datang dari Hamba Allah Mereka Cara Gampang Untuk Ngeles Tapi Pajak Bisa Beriksa Saya Pengeluarannya Sedikit Banget Cuman Butuh Sepatuh Olahraga Buat Naik Gunung Saya Masih Bisa Kasih Cerama Saya rutin Nulis Di Semua Media Saya Nulis Tempo Kompas Seluruh Media Di Jawa Itu Saya Nulis Majalah Majalah Lifestyle Matra Yang Ada Norak Norak Jakarta Saya Nulis Banyak Di Majalah Itu Lumayan Seperti Honor Ya Kira-kira Begitulah Masih Bisa Ada Ada Hobi Cafe Tadi Hobi Cafe Ya Cafe Itu Pasti Saya Cari Orang Yang Mau Temenin Saya Dan Bayarin Saya Minum Single Malt Sama Hobi Gitu Single Malt Itu Whiskey Single Malt Ibiki Lan Fit Ibiki Itu Produksi Jepang Santori Hapal Kan Gue Dia Hapal Yes Gitu Sudah Terus Sekarang Ini Ada Sering Apa Ya Marah Marah Bilal Duh Apalah Sebenarnya Bagaimana Anda Melihat Pemberitaan Sekarang Iya Itu Ini Pertanyaan Yang Memang Tepat Kita Jelaskan Saya Sering Pakai Istilah Itu Istilah Dungu Tapi Itu Saya Arahkan Karena Saya Menguji Kebijakan Nah Kebijakan Yang Tidak Konsisten Itu Sama Dengan Logika Yang Tidak Koheren Dalam Logika Kalau Dia Tidak Koheren Kita Bilang Lu Berfikir Secara Falasis Di Dalam Pergaulan Kita Sebut Dungu Jadi Yang Dungu Itu Cara Berfikirnya Bukan Orangnya Saya Sering Terangkan Saya Tidak Mendungukan Orang Saya Mendungukan Calon Pikiran Sebetulnya Saya Bisa Terangkan Dengan Kata Lain Tapi Itu Panjang Keterangan Dungu Artinya Ketidak Mampuan Menghubungkan Antara Premis Dan Konklusi Melalui Term Tengah Itu Panjang Mending Saya Bypass Dungu Jadi Lebih Gampang Dan Orang Memang Marah Tapi Saya Anggap Enggak Saya Semua Orang Yang Merasa Saya Dungu Ini Teman Teman Baik Dan Saya Hanya Mendungukan Polisi Cara Berpikir Itu Dan Orang Juga Berhak Dunguin Saya Kalau Saya Ditemukan Bikin Logical Fallasis Kan Pasti Orang Akan Katakan Anda Juga Dungu Ya Oke Ada Soal Itu Ya Di Tengah Tengah Bawa Bagaimana Pujuk Ada Memuler Layak Mencolonkan Diri Jadi Presiden Enggak Bukan Mencolonkan Layak Dipilih Layak Dipilih Oke Pak Tapi Tapi Ada Sadar Gak Banyak 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 Yang Benci Sama Itu Pasti Lebih Banyak Dan Itu Kan Pertanda Itu Kan Beda Antara Hate And Love Relation Mungkin Dia Terganggu Karena Saya Mengobrak Abrik Polisi Negara Tapi Saya Enggak Ada Yang Personal Jadi Orang Dungu Aja Kalau Dia Marah Pada Saya Kan Saya Enggak Ada Objek Persona Di Situ Objek Saya Selalu Adalah Public Polisi Itu Yang Saya Ketik Sebetulnya Orang Yang Fanatik Pasti Tadi Nyebarin Kalau Dia Cuma Benci Tidak Ada Soal Tapi Dia Tambahin Kebencian Itu Dia Viralkan Dengan Isu Hoax Hal Yang Sangat Personal Pun Begitu Saudara Rocky Itu Jadi Nyi-nyir Karena Dia Tidak Kawin Itu Karena Dia Homo Pacar Gua Banyak Betul Tapi Kita Tidak Boleh Layani Itu Kita Cuma Anggap Ya Udahlah Karena Dia Lagi Emosi Ya Udahlah Anggap Itu Kita Rehat Sejenak Itu Juga Diterusin Oh Tidak Benar Yang Benar Itu Rocky Tidak Kawin Bukan Karena Homo Tapi Karena Terlalu Banyak Istrinya Bagaimana Melihat Perkembangan Demokrasi Sekarang Kita Masuk Di Dalam Satu Tahap Ketika Demokrasi Itu Betul Jadi Sebutan Di headline Bukan Isinya Sebenarnya Klik Byte Ini Negara Demokrasi Dan Sebagai contoh Misalnya Yang Terakhir Kasusnya Pak Jokowi Memantau WA Group TNI Yang Isinya Pasti Chatting Mbak Mbak Kan Kan Itu Terlarang Sebetulnya Gak Ada Etika Seorang Kepala Negara Memantau Percakapan Privat Di Grup Itu Secara Demokrasi Juga Sudah Kacau Jadi Kita Bayangkan Misalnya Kepala Negara Dia Kepo Mau Tau Apa Pembicaraan Masyarakat Sipil Lalu Dia Karena Dia Kepo Dia Parno Akhirnya Mungkin Bukan Dia Yang Baca Tapi Ada Yang Baca Lapor 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 Begitu Yang Terjadi Dia Manfaatkan Itu Untuk Menegur TNI Padahal TNI Adanya Kalau Lagi Rapat Di Cilangkap Kalau WA Group Isinya Macem-macem Jangan Jangan Orang Misalnya Cuman Ini Kenapa IKN Mau Dipindahin Sekarang Kan Bisa Ditunggu Sebentar Lagi Atau Ada Mama Bilang Anak Saya Mesti Persiapin Ini Pergi Pindah Dari Jakarta Ke IKN Di sana Belum Ada Sekolah Itu kan Percakapan Bukan Untuk Mengkritik IKN Tapi Keluh Kesawarga Negara Nah Keluh Kesawarga Negara Itu Yang Harusnya Jadi Vitamin Bagi Demokrasi Itu O'Donel Bahwa Demokrasi Itu Adalah Habits Of The Harb Kebiasaan Dari Dalam Hati Sebetulnya Yang Lembaga Lembaga Pemilu Ada Pemilu Ada Partai Politik Itu Institusi Yang Kadang-kadang Tidak Isi Demokrasi Jadi Kalau Dipamerkan Kita Demokrasis Kenapa Ada Pemilu Yang Bersih Ada Partai Yang Independen Maka Itu Tanda Demokrasi Ini Barusan Diberitakan Semua Ketua Partai Dipanggil Ke Istana Untuk Disuruh Menunda Pemilu Dimana Demokrasinya Jadi Kulturnya Gak Ada Yang Ada Hanya Infrastruktur Yang Kelihatan Demokratis Tapi Etik Dari Demokrasi Itu Gak Ada Tidak Kita Nikmatikan Kita Resah Aja Kalau Anda Bandingkan Dari Zaman Suharto Orde Barulah Mungkin Orde Lama Juga Kalau Anda Ingat Pemberita Bibi Ganti Ganti Lagi Ke Gus Nur Mega SBY Sampai Sekarang Kapan Masa Pemberitaan Kita Itu Demokratis Yang Paling Enak Itu Pertama-tama Adalah Ketika Habibie Jadi Presiden Karena Kita Langsung Lihat Kontras Kita Pindah Secara Kualitatif Dari Orde Baru Pergi Pada Orde Reformasi Presiden Habibie Jadi Semacam Pembalikan Paradigma Kalau Setelah Itu Kan Ya Udah Habibie Udah Buka Pers Silahkan Bikin Partai Jadi Habibie Yang Mengambil Risiko Itu Dan Bahkan Dia Lanjutkan Dia Enggak Ingin Maju Di Pemilihan Presiden Jadi Etika Pemimpin Itu Yang Kita Uji Buat Dia Betul Demokratis Sekarang Ya Itu Jauh Betul Pak Habibie Justru Mempercepat Pemilu Supaya Dia Enggak Perlu Dipilih Lagi Sekarang Pak Jokowi Menuda Pemilu Supaya Dia Bisa Dipilih Lagi Itu Langsung Kontras Etis Disitu Itu Poin Saya Pak Jokowi Dia Orang Yang Tidak Setuju Dengan Pendudan Pemilu Tidak Setuju Sambil Dia Utus Orang Orang Untuk Membujuk Partai Politik Dengan Tuker Tama Kasus Supaya Menyetujui Kan Itu Bacaan Kita Kan Begitu Itu Analisa Ya Analisa Saya Begitu Dan Jarang Analisa Saya Keliru Selain Dari Pemberitaan Habibie Bagaimana Ada Pemberitaan Gus Dur Ya Saya Kan Satu Forum Dengan Gus Dur Kita Sama Bikin Forum Demokrasi Itu Dan Pada Waktu Itu Mungkin Baru Dua Bulan Pertama Gus Dur Jadi Presiden Saya Udah Keluarin Kritik Bersama Sama Dengan Tadi Perhimpunan Indonesia Baru Ada Dr. Sahrir Disitu Bacem Bacem Kita Bilang Begini Gus Dur Belum Lama Berkuasa Kenapa Udah Ketemu Tommy Soeharto Di Hotel Apa Dulu Itu Yang Punya Departemen Keuangan Itu Enggak etis Sebetulnya Apapun Caranya Itu Enggak bisa Orang akan Duga Itu Ada Deal Baru Jadi Pada Waktu Itu Saya Sudah Kritik Jadi Orang Anggap Saya Cuma Kritik Pak Joko Enggak Sahabat Apalagi Pak SBY Habis Saya Kritik Di Dalam Banyak Kasus Soal Sentry Jadi Sebetulnya Saya Permanen Kalau Soal Kritik Dan Enggak ada Negosiasi Soal Itu Jadi Kalau Kita Bandingkan Sekarang Kalau Pak Jokowi Atau Pelindung Dia Bilang Pak Jokowi Sedang Membesarkan Demokrasi Oh Enggak Pak Jokowi Tiba Ketika Demokrasi Udah Jadi Kan Itu Kan Bukan Jokowi Yang Bikin Demokrasi Jokowi Datang Ketika SBY Udah Bikin Demokrasi Sebelumnya Ibu Megas Sebelumnya Habibi Jadi Pak Jokowi Datang Justru Ketika Demokrasi Sudah Ada Karena Orang Bertanya Kenapa Demokrasi Merosot Ya Pasti Karena Pak Jokowi Kan Bukan Orang Lain Itu Yang Saya Anggap Kejujuran Untuk Bikin Evaluasi Orang Anggap Saya Nyingir Saya Nggak Nyingir Saya Mau Terangkan Logikanya Kan Bagaimana Masuk Akalnya Orang Anggap Jokowi Yang Bikin Demokrasi Ajaib Pemilihan Presiden Langsung Itu Pada Saat SBY Demokrasi Pertama Membuka Kebebasan Pers Pada Saat Pak Habibi Ada Urusan Apa Justru Pers Sekarang Yang Nyut Nyut Karena Mesti Menghitung Balancing Antara Headline Dan Tajuk Rencana Kalau Headline Terlalu Keras Mesti Dilembutkan Di dalam Editorial Sebaliknya Kalau Headline Terlalu Lembut Editorial Dikuatkan Akibatnya Apa Resultatnya Nol Gitu Baik Bum Ruki Saya Kira Cukup Ini Bukan Cukup Ini Berlebih Beberapa Rasio Sudah Kita Bongkar Cukup Gamblang Siapa Ruki Gerung Sesungguhnya Yang Selama Ini Mungkin Banyak Dari Pemirsa Yang Bertanya Tanya Ini Siapa Orang Yang Sok Berani Tiba Tiba Ngomong Lanteng Siapa Siapa Di Belakang Di Belakang Saya Kar Ilyas Ada Yang Duduk Ada Itu Di Belakang Cikias Musah Cikias Digarap Mungkin Karena Dianggap Justru Saya Di Belakang Cikias Saya Bisa Balik Balik Tapi Itu Semua Persepsi Yang Memang Pasti Muncul Dalam Keadaan Tidak Adanya Panutan Nilai Jadi Semua Orang Saling Ngintip Sebetulnya Mengintip Kapan Dia Bisa Kejebak Itu Kan Buruk Untung Ada ILC Yang Selalu Mengucapkan Kembali Akal Sehat Politik Baik Terima kasih Banyak Sudah Datang Kesini Dan Kita Ketemu Karni Ilyas Kelab Yang Datang Di Episode Kedua Rocky Gerung N T� T T T T Terima kasih.